Ya, selamat datang kembali di channel saya, channel Green Wombat Kali ini saya akan membahas tentang fluida ya Jadi, saya mau mencoba meluruskan persepsi yang ada di masyarakat Biasanya sih hanya dengan perbedaan, bisa dikatakan perbedaan Perbedaan bahasa gitu ya Jadi ya, ada bahasanya menyedot, terus segala macem-segala macem gitu Atau menyemprot gitu ya Ya, segala macem lah yang kayak gitu Intinya, gue cuma mau meluruskan sesuatu gitu ya dengan basicnya gitu ya Jadi, kalau dalam fisik gitu ya, fisika gitu ya Dalam fisika, sebenarnya konteks menyedot atau menyemprot itu gak ada ya Jadi, maksudnya bukan gak ada ya Tapi, dia itu lebih ke arah perbedaan tekanan gitu Jadi, mana yang memiliki tekanan lebih tinggi, mana yang memiliki tekanan lebih rendah gitu Jadi, intinya itu Jadi, misalnya contoh ada astronot gitu ya di luar angkasa Terus ada dia, dia apa namanya, kaca-kaca pesawatnya pecah gitu ya Terus ada yang bilang, dia kesedot ke luar angkasa gitu Atau apa gitu Itu sebenarnya bukan kesedot ke luar angkasa gitu Tapi, karena memang basicnya mereka akan bergerak dari Ini kalau ada suara-suara motor, sorry ya, ini gue recordingnya siang gitu Jadi, itu karena memang mereka bisa dikatakan mengalir gitu ya Dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah gitu Jadi, hampir semua Terutama untuk fluid agas gitu Jadi, ini gue udah bikinin secara singkat gitu ya Jadi, perlu diketahui bahwa yang bikin padat, tidak padat, tidak mengalir Karena memang ada pengaruh dari gravitasi gitu ya Tapi, itu padat Itu ini kita bicara soal fluid agas Oke Gue berharap sih kelihatan ya Kayaknya sih kelihatan gitu Nanti gue bakal edit juga biar dia lebih jelas Oke, disini gue udah bikinin konsepnya gitu ya Gue disini, anggaplah sama ya Jadi, antara kotak yang di bawah sama kotak yang di atas Itu sama dan ini masih mengaplikasi gravitasi Yaitu gravitasi dengan nilai 9,8 meter per second Atau kalau mau dibuat 10 ya sama aja Gitu Jadi, volume kotak ini sama Volume kotak ini sama Terus, lebar-lebar yang disini Yang di bagian, apa namanya ini Bagian sini sama dengan bagian yang sini gitu Terus, panjangnya Panjang antara pipa ini sama pipa ini juga sama panjangnya gitu ya Jadi, gak ada perbedaan secara spesifikasi Terus, disini kita buat ada klepnya Ya, ada katup Ya, kita di mananya Tengah Pas, persis di tengahnya ini kita buat katup ya Yang ini, ini katupnya gitu Dan katup itu bisa dibilang cukup-cukup bagus gitu ya Jadi, kalau dia tertutup ya berarti tertutup sempurna Nah, perbedaannya adalah Hanya di P1 Di kotak yang pertama itu Dia ada udara gitu ya Jadi, kita disini Asumsikan bahwa tekanannya adalah Satu atmosfer pressure Sementara di sini gitu ya Dia 0 gitu ya Dia vakum Atau katakanlah Dia adalah ruang vakum gitu ya Nah, jadi Antara kotak yang pertama Sama kotak yang kedua Itu tidak ada perbedaan Dari dimensi Hanya perbedaannya itu tadi gitu Yang ini ada udaranya Yang ini enggak gitu Entah gimana ceritanya Pokoknya yang ini yang ada udaranya Nah, kita bisa lihat disini Sebenarnya kotak kedua ini Posisinya lebih tinggi Daripada kotak yang pertama gitu ya Tapi karena Kita berbicaranya disini Kalau misalnya memang Perbedaan ketinggiannya itu Tidak sampai ratusan meter gitu ya Atau sampai ribuan Sampai 1 kilo, 2 kilo Itu tidak akan Memberikan dampak yang cukup signifikan gitu ya Jika contoh misalnya Ketinggian di gunung Apa gitu ya Gunungnya sampai 1.800 mdpl Atau 1,8 kilo Di atas permukaan laut gitu ya Itu udah perbedaannya jauh sekali gitu Dari permukaan laut 1,8 kilo gitu Tapi ya perbedaan tekanannya Tidak akan cukup jauh Mungkin sekitar 0,9 sekian RPM Atau 0,8 sekian RPM Dan seterusnya dan seterusnya gitu Jadi betul sekali Bahwa gravitasi mempengaruhi Tapi untuk jarak yang cukup singkat Itu sangat Bisa dikatakan Enggak lah gitu Karena ya siapa juga yang bisa Bikin motor gitu ya Dengan intake sama Chambernya itu jarak Sampai 1 kilo gitu Itu agak mustahil gitu ya Oke Jadi udaranya ada di bawah Partikel udaranya ada di bawah Dan partikel yang di atasnya ini Sorry Kotak yang di atas ini kosong Maka saat katupnya ini dibuka Sekalipun posisi kotak ini ada di bawah ya Katakanlah Dia ada di bawah Karena Yang diketahui berarti disini adalah Volume 1 dan volume 2 Itu sama Jadi volume nya ini sama Kemudian Anggaplah nilai volume nya ini adalah 1 meter kubik Kemudian Suhunya karena masih sama-sama di ruangan Berarti suhunya juga sama Berarti T1 sama dengan T2 Yang berbeda itu balik lagi Hanya di Pressure nya Pressure nya disini sama disini Lebih tinggi disini Karena ini nilai nya adalah 1 Dan disini nilai nya 0 Maka kalau kita pakai perbandingan Perbandingan Kita mau cari Berapa sih kalau ini dibuka Kalau ini dibuka berarti totalnya ini berapa Total nilai pressure nya itu sisa berapa Maka ketemulah Delta P sama dengan Delta N dibagi Delta V Eh sebentar Kayaknya gue salah nulis rumus Delta P sama dengan Dibagi total volume Jadi ya Delta V Tapi Delta itu maksudnya perbandingan Oke maksud gue disini adalah volume nya Volume nya berapa Ya perbandingan Gak Delta dong Pokok on Ya pokoknya itulah Jadi maksudnya adalah total volume nya Total Gimana lagi bikin lampau Pokoknya volume total Gue gak bisa nulis kembali Volume total Volume total nya berapa Jadi nilai nya Itu nanti hasilnya adalah M nya N nya itu kan 1 ya M nya itu 1 gitu kan Jadi bisa dikatakan Ini tambah ini dibagi gitu kan Nah itu jadi berapa gitu Karena volume nya Jadi 2 gitu Nah jadi hasilnya nanti adalah Pressure Ke Delta P berarti Gue kayaknya ngantuk deh Waktu bikin ini nih Soalnya gue bikin ini tuh tadi pagi gitu ya Maka pressure Accent Kenapa gue pake Delta Udah lah Intinya sama Ya agak keblinger juga gue Intinya pressure totalnya Intinya pressure totalnya Adalah Setengah Pressure Saat volume ini Ditambah dengan volume ini Sementara nilainya ada di ini Itu konsep Dari Perbedaan tekanan Ingat Jadi tekanan itu selalu mengalir dari tekanan tinggi Ke tekanan rendah Itu konsepnya Oke Nah kita aplikasikan sekarang ke mesin Gitu ya Jadi Mesin Itu juga sama Prinsipnya seperti itu Anggaplah Sekarang clap in Bagian sini In nya terbuka Gitu loh Jadi Kita mulai dari siklus yang pertama deh Ya misalnya mesin patak Patak itu kan Pertamanya itu kan Piston nya turun Saat piston turun Berarti Apa namanya Clap in kebuka Nah Clap in kebuka Ini kan disini kosong Chamber ini kosong Tekanannya mendekati 0 Iya kan Maka kalau tekanannya mendekati 0 Maka dia masuk udara bebas Kita akan bahas yang naturally aspirated dulu ya Kita gak bahas turbo Gitu Oke Jadi Karena disini tekanannya 0 Dan disini tekanan lebih tinggi gitu ya Dari karbu Ya karbu dulu Karbu itu akan menarik udara Bukan menarik udara ya Akan ada peraliran udara gitu Karena Tekanan disini Ya tekanan di karbu ini lebih tinggi Daripada tekanan Di Chamber gitu loh Nah Setelah Ini masuk kesini Ya Tekanan dari karbu Apa Aliran fluida itu masuk Gitu ya Dia akan mengambil dari mana lagi Oke tentunya pasti dari sini Dari kotak Air filter Ya Karena disini tekanannya lebih tinggi lagi Kemudian ada dari fuel Gitu loh Fuel ini biasanya masuknya dari Dari Pallet jet Main jet Dan segala macemnya Gitu ya Jadi nanti dia Seperti ada jarum gitu ya Terus masuk gitu udaranya Gitu apa Bensinnya gitu Tercampur dengan Airnya gitu Nah jadi Karena disini tekanannya Paling rendah Saat in Ya Terus tekanan ini Tengah-tengah Dan tekanan ini yang paling tinggi Mendekati sekian Atmosfit pressure Apalagi untuk bensin Gitu ya Bensin itu tekanannya pasal Lebih tinggi Gitu ya Karena dia Karena masa-masa jenisnya Dia lebih tinggi gitu Akhirnya Dia semakin tinggi Ketinggiannya Dia akan semakin Memberikan tekanan Gitu Nah jadi Ini Akan Akan memberikan Apa ya Aliran fluida gitu Aliran fluidanya itu Dari sini Masuk ke karburator Dan masuk ke chamber Jadi tidak ada yang didorong Tidak ada yang disemprot Gitu Semuanya mengisi Konsepnya sama seperti ini Sekalipun ini dibalik Konsepnya Dia akan sama hasilnya Nah sama dengan ini Gitu ya Pressure disini lebih tinggi Sekalipun ini di atas Dia akan Alirnya ke atas sini Udaranya Gitu loh Sama dengan ini Fluida Namanya juga fluida Fluida gas Apalagi ya Walaupun ini cairan Tapi dia Dia akan spread Gitu Nah Itu untuk Ketaran piston yang pertama Untuk stroke yang pertama Kemudian Stroke yang kedua Stoke compression Dimana itu Itu udah inersia Itu udah mekanical Kemudian Clap innya tertutup Dia Untuk compress Dia terjadi compress Makanya Sebetulnya Tekanan dalam 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 chamber Bisa kita hitung Misalnya Nilainya adalah Satu atm Terus kemudian Dipress Jadi berapa Itu kan bisa dihitung Dengan rasio kompresi Yang dikatakan rasio kompresi Itu untuk menghitung Berapa tekanan dalam chamber Makanya gue lebih senang Pakai tekanan dalam chamber Daripada pakai perhitungan Rasio kompresi Karena bisa lebih detail Pakai tekanan dalam chamber But oke Gitu loh Kita Itu ada stroke compression Kemudian Dia bisa dihitung Bisa sampai sekian 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 belas Sekian puluh PSI Pound square inch Gitu ya Itu ada perhitungannya lagi Itu bisa dihitung Nanti kalian bisa Pakai Pakai kalkulator Google Kalkulator sendirilah Satu atm sama dengan Berapa PSI Gitu ya Itu cuma beda Metriculasnya aja Nah kemudian Setelah itu Ada terjadi ledakan Ledakan itu kan Dengan rasio bensin Dan udara yang pas Jadi bukan berarti Bensinnya banyak Kalau udaranya dikit Dia gak akan meledak Besar gitu Dan sebaliknya Kalau dia terlalu limp Dia tidak akan meledak Besar Kalau gue sendiri pakai acuannya 0,7 Sampai 1,3 Lambda Gak lebih dari itu Gak kurang dari itu Gitu loh Nah jadi Terjadi ledakan Maka tekanan dalam chamber Ini sangat tinggi Tekanan dalam chamber itu tinggi Dan ketika Clap outnya dibuka Karena ini kan kenal pot ya Ini kenal pot Kenal pot ini udah ruang bebas Kalau dia udah di ruang bebas Berarti 1 RPM Gitu kan Nah kenal pot Clap outnya ini kebuka Ini karena tekanan dalam chamber ini tinggi Bisa sampai puluhan ratusan APM Gitu ya Dia akan keluar Balik lagi prinsipnya disini Ya Udara atau fluida gas Mengalir dari tekanan tinggi Ke tekanan rendah Jadi Ini tidak didorong Sekalipun dia habis meledak Lalu cuma clapnya doang yang kebuka Ya Ingat Sekalipun Terjadi ledakan Dan clap outnya kebuka Tapi pistonnya gak dorong ke atas Ya berarti tidak terjadi stroke Yang selanjutnya Oke Dia tetap keluar Jadi tidak terdorong Udaranya tidak terdorong Karena piston Tapi udaranya mengalir Dari tekanan yang tinggi Ke tekanan rendah Karena itu sudah konsepnya Bahwa semua mencari Kesetimbangan Gitu loh Jadi ini Akan keluar udaranya Ya Keluar Ke udara bebas Makanya Untuk kenal pot Bagaimana sebisa mungkin Aliran itu lancar Di ujung kenal pot Yang mendekati angka 0 0 APM Gitu loh Kalau bisa mendekati 0 APM Gimana ceritanya Itu sulit sekali Ya Maka saat stroke selanjutnya Saat dia Menarik udara Ini akan mendekati 0 APM juga Semakin mendekati 0 APM Maka semakin banyak Fuel Mixture yang masuk ke dalam Chamber Dengan rasio yang sama Dan menghasilkan ledakan yang lebih sempurna Itu mesin Oke Jadi Apa namanya Clap out yang kebuka Yaudah Gitu loh Jadi Ledakan Struk 1 Dinarik Struk 2 Kompresi Struk 3 Ledakan Struk 4 Dia ada buangan Dan buangan ini Bukan mendorong Itulah konsep Dari Fluida Gitu loh Nah sekarang Ya Ada beberapa pertanyaan Kemarin yang bakal gue jawab sekarang Misalnya contoh Kayak misalnya Oke Saat clap in nya Saat batang Batang Berarti batang Camp sub nya itu Terbuka Gitu ya Bukan batang Batang camp sub nya itu Agak gendut Gitu ya Terus Atau agak tipis Kira-kira berpengaruh gak Selama data pembukaan Clap in dan clap out nya sama Gitu ya Kayak di derajatnya berapa Segala macem berapa Itu hasilnya akan sama Tidak akan ada perubahan Hanya dipastikan Mungkin saat batang nya lebih gemuk Gitu ya Batang profil normal nya Baseline nya itu lebih gemuk Mungkin Claim nya tidak tertutup sempurna Itu mungkin Gitu Nah terus kemudian Saya akan bahas lagi Soal turbulensi Sekarang gini Kalau misalnya disini Ada turbulensi Balik lagi Karena saya sudah menjelaskan Soal hukumnya Seperti apa Ya Jadi Yang membuat tenaga Dalam mesin Itu bukan turbulensi Bukan Tapi ledakan Oke Ledakan dalam chamber That's how the physics works Nah Seandainya memang Kita mau membuat Turbulensi Sehingga Yang memang Counter Counter Untuk apa namanya Partikel-partikel yang menghalangi Itu Tidak dengan di Port in Atau Ya in Tidak dengan di port in Gitu Karena Itu variable Sebenernya mungkin bisa aja Tapi variable nya terlalu banyak Gitu Dan yang bergerak disitu adalah udara Bukan dari Porting nya Jadi Ada yang berapa bikin di Piston Gitu Itu lebih masuk akal Gitu Jadi kembali Yang bikin tenaga disini Ya Itu Bukanlah Turbulensi Oke Turbulensi itu kayak gini loh Misalnya Misal Ini saya buka Ya kan Terus ini udaranya masuk kesini semua Ya Udaranya masuk ke atas semua Dan dia Mulai Mengalir gitu kan Dia mulai mengalir ke segala arah Nah Disini kan ada tekukan Disini juga ada tekukan Disini ada tekukan Dan bisa jadi udaranya itu Ya Tidak mengalir ke Segala arah yang memang Diperuntukkan gitu Atau tempat ininya Gitu Jadi Kalau terlalu cepat Dia akan menjadi turbulensi Gitu loh Nah dia akan membutuhkan waktu Gitu Ruang Ruang ini akan terisi Tapi membutuhkan waktu Gitu Sementara semakin tinggi kecepatan pistor Waktunya akan semakin pendek Makanya disebut dengan VpStor Gitu loh Nah kalau misalnya kecepatan ini pendek Ya Kecepatannya pendek Hasil akhirnya bagaimana Hasil akhirnya Partikel Atau N N ya nilai Nol Molal Yang masuk ke dalam chamber Itu semakin sedikit Dan menghasilkan ledakan yang tidak sempurna Gitu loh N disini sudah masuk dalam rasio Jadi bukan bensinnya yang sedikit Bukan udaranya yang sedikit Rasionya sama Tapi nilainya lebih sedikit Gitu Gitu Oke Jadi Kalau memang Itu dikenal pot Ya mungkin ya Untuk Untuk kenal pot Gitu ya Kayak di dua tak Memang sengaja dibikin turbulensi Karena dua tak Tidak Tidak memiliki clap Jadi Tekanan dalam chamber Itu diatur pada Expansion chamber Expansion chamber itu sengaja Jadi bentuk kenal pot Dua tak itu sengaja Sengaja dibuat Seperti ini Gitu ya Nah ini udaranya ngegrumul disini Gitu loh Udaranya ngegrumul disini Untuk menahan Kenapa? Karena saat piston dua tak Ya Itu mulai naik Ya Mulai naik kesini Ini ada Ada waktu Ada waktu Dimana Lubang itu Belum tertutup Secara sempurna Gitu loh Jadi Kalau tekanannya Balik lagi Kita bicara soal tekanan Kalau tekanan dalam Kenal pot Lebih Lebih rendah Daripada tekanan dalam chamber Maka fluida Yang ada dalam chamber Itu akan keluar Dan itu akan merugikan Untuk mesin dua tak Oke This is how the physics work Jadi Gue bukan emang berargumen Soal gimana 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 Tapi kalau misalnya Sudah ada perbedaan Kata Yang menghasilkan Pada konsep Yang berbeda Ya Gue gimana lagi Gitu loh Gue bukan Gue bukan ahli fisika Yang menciptakan rumus ini No Gue Cuman orang yang Mengimplementasikan Yang belajar Oke Jadi jangan protes sama gue Gitu loh Kalau mau debat silahkan Tapi tolong pakai dasar yang Memang jelas Kalau misalnya ditanya Sudah pernah gue implementasikan Apa belum Sudah Itulah yang dinamakan Bore up Stroke up Segala macem Itu adalah implementasinya Bagaimana Cara gue menambahkan Nilai Energi mekanical Dan Energi potensial Dan Yaitu tadi Ledakan dalam chamber Oke Ini Basic Gitu loh Ini sangat amat basic Benar-benar basic Oke Nah Jadi Itu Gitu ya Selanjutnya gue bakal Membahas Tentang Yang lain Yang mungkin Camp Mungkin apa Gue gak tau Jadi Gue gak tau ya Kenapa gue harus menjelaskan ini Karena biasanya Harusnya Kalau dia memang Anak SMK otomotif Lulus SMK otomotif Dia sudah belajar ini semua Jadi harusnya gak usah gue jelasin Kalau dia Belajar di SMA Pun harusnya udah gue jelasin Jadi Gue gak tau Kenapa yang menjelaskan ini Oke Sekian dari gue Videonya cukup panjang Green Wombat out Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya